Kecelakaan beruntun kembali terjadi di Kota Jambi. Satu unit truk tronton bermuatan sawit menabrak dua kendaraan minipus dan dua pengendara sepeda motor di Jalan Lingkar Barat, Kecamatan Alambarajo. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Lingkar Barat, tepatnya di depan lorong SMP Negeri 22, Kecamatan Alambarajo. Satu unit truk tronton bermuatan sawit menabrak dua kendaraan minipus dan dua unit sepeda motor hingga ringsan. Isiden tersebut terjadi pada saat tronton dengan nomor polisi BH8411ZL dengan kecepatan tinggi dari arah PAU 10 menabrak pengendara sepeda motor yang berhenti karena memberikan jalan kepada minipus yang keluar dari lorong. Sopir truk berhilang kendali dan kemudian menabrak pengendara sepeda motor dan secara beruntun juga menabrak dua unit minipus dan seorang pengendara sepeda motor lainnya. Salah satu korban pengendara sepeda motor, Sumadi, mengatakan saat kejadian korban sempat terjepit yang kemudian tronton tersebut menabrak kembali mobil minipus. Beruntung dirinya hanya mengalami luka-luka ringan. Tapi dari arah sini, masuk ke kanan. Terus mobil truk ini melaju terus ya Pak? Melaju terus. Ah, akhirnya nomor yang di belakang Bapak? Ya, saya dulu yang ditumbur. Oh, Bapak yang ditumbur ya? Ya, di depur pertama. Lalu baru motor yang satunya itu. Bapak teplanting Pak? Teplanting? Oh, kalau untuk sopir truk sendiri kayak mana Pak? Tidak tahu lah, saya tidak tahu. Saya masih tempit motor kan. Oh, Bapak sempat tempit juga ya? Ya. Sempat di bawah truk itu Bapak ya? Tidak, teplanting ke motor. Oh, teplanting ke motor ke samping ya? Maka itu langsung di korongnya. Sementara itu, kasat lantas Poloresta Jambi Kompol Aulia Rahmat mengatakan, tidak ada korban jiwa atas kejadian ini, akan tetapi salah satu pengendara sepeda motor mengalami luka-luka di kedua kakinya. Selain itu, kerugian material di takser mencapai 25 juta rupiah. Dimas Sanjaya, Cik TV, Pelaporkan.